Oke kali ini kita kedatangan Isu Sutraga ya dengan tahun 2019 ini dia nampaknya Ini sangat cantik sekali ya cuy Full lampu Terima kasih telah menonton Oke dan ini dikasih fiberglass ya untuk biaya fiberglass ini dibanderol dengan harga kurang lebih 7 juta rupiah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Triadi Sumarsono Oke di kesempatan pada malam hari ini saya berada di kota Malang ya ini tepatnya berada di pasar Indugadang kota Malang Kali ini kita kedatangan pickup Isu Sutraga dengan tahun 2019 ya dan mobil ini asalnya dari Banyuwangi Ini dari Banyuwangi muat pindang menuju kota Malang ya Oke langsung saja kita simak untuk video selengkapnya dan kita review ya cuy Oke ini dia unitnya Isu Sutraga dengan tahun 2019 ya Ini nampak dari depan saja kita review ya cuy Ya kita mulai dari bagian depan untuk bagian depan ada sedikit aksesoris untuk kaca film atas sumbernya lah ya My design be angg sticker art concept Oke untuk bagian depan ini ada lampu strobo Ini kalau malam sangat asik sekali ya cuy Ini lampu strobo ini kemungkinan harganya kurang lebih kisaran 300 ya 300 ribu lanjut Untuk bagian listnya ini di skotlet dengan warna biru ya Ini di skotlet dengan warna biru ini muter ya skotletnya Lanjut kita bergeser ke bagian bawah Untuk bagian bawah ini ini di full skotlet juga ya Dengan warna putih dan ada sedikit kombinasi untuk Untuk tulisannya ya Pindang Pindang elit Sedimewa sekali ya cuy Lanjut kita bergeser ke bawah Oke untuk lampu-lampunya ini masih tetap standar Cuman ini di skotlet dengan warna biru saja ya Untuk grillnya masih tetap standar dari bawah andeler Lanjut kita bergeser ke bagian bawah Untuk bagian bawah ini sudah menggunakan bumper custom dari Daihatsu Sigra ya Untuk custom bumper Daihatsu Sigra ini dibanderol dengan harga kisaran 3.500.000 Ini dia ini ada fog lampnya kanan dan di sebelah kiri Dan ini ada tambahan untuk lampu LED ya Lampu LED dengan warna biru Ada dua pasang Lanjut kita bergeser ke bagian samping Ya ini nampak dari samping Ini full skotlet ya Dengan total biaya kurang lebih 3 juta untuk full variasi skotlet ini ya Lanjut kita bergeser ke bagian samping Ini nampak dari samping Dan ini ada tambahan untuk variasi juga Ini adalah perise kolong dengan bahan stainless ya Biaya perise kolong sama slebor Kanan dan sebelah kiri ini kurang lebih dibanderol dengan harga 10 juta ya Untuk full variasi ya Ini dia nampak dari samping Dan ini ada tambahan untuk lampu ya Ini kalau malam sangat cerah sekali Lampu LED juga Dengan warna ungu Menambah kesan mewah ya Untuk isu-isu pickup traga ini Oke dan mobil ini digunakan untuk muatan ikan pindang ya Dari kota Banyuwangi menuju kota Malang Ini hampir setiap hari Untuk perjalanannya sendiri kurang lebih hampir 6 jam Ini memakan waktu yang cukup jauh ya Dan cukup banyak waktu pasnya Oke ini nampak dari belakang Untuk lampu-lampunya ini model terbaru ya Untuk lampu sen kanan dan sen kiri Ini sudah menggunakan motif terbaru Lanjut kita mendekat Dan ini ada variasi juga untuk Dari pipa stainless juga ya Ini full custom dari bumper depan Sampai perisai kolong kanan dan perisai kolong kiri Ini dia nampaknya Oke dan ini dikasih fiberglass ya Untuk biaya fiberglass ini Dibanderol dengan harga kurang lebih 7 juta rupiah Ini supaya baknya biar awet Soalnya Soalnya untuk muatan pindang ini Untuk airnya ini mudah berkarat ya Untuk bagian baknya Jadi dilapisi dengan fiberglass Oke Ini dia nampak dari samping Sangat istimewa sekali ya cuy Oke demikian review singkat Tentang modifikasi isu-isu teraga ini ya Jangan lupa untuk terus dukung channel saya Dengan cara like, komen, dan subscribe Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Bye-bye See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat jalan cuy